Intro Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Haji Edi Pratowo Mewakili Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran Dalam rapat koordinasi penanganan COVID-19 Dan realisasi APBD tahun anggaran 2021 Rapat digelar secara langsung dan virtual Yang bertempat di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada hari Kamis 2021 Secara persentase, kasus COVID-19 di Provinsi Kalimantan Tengah Menyumbang angka 1,23% terhadap total kasus secara nasional Ada pun persentase dalam perawatan 4,67% Lebih rendah dibandingkan nasional 5,37% Tingkat kesembuhan lebih tinggi yakni 92,67% Dan 91,85% di tingkat nasional Kemudian tingkat meninggal dunia mencapai 2,66% Lebih rendah daripada tingkat nasional sebanyak 2,78% Hal ini disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran Dalam laporan yang dibacakan Wakil Gubernur Haji Edi Pratowo Dalam acara Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 Dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 Rapat digelar secara langsung di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah Dan dihadiri secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian Bupati Wali Kota Sekalimantan Tengah Unsur Forkopimda Serta diikuti secara virtual oleh Jajaran Pemerintah Daerah Sekalimantan Tengah Kamis 27 Mei 2021 Terkait vaksinasi di Provinsi Kalimantan Tengah Total dosis yang diterima adalah sebanyak 338.810 dosis Dan telah terpakai 215.287 dosis Atau 63,54% Dengan sisa dosis sebanyak 36,46% Capaian target vaksin untuk tenaga kesehatan Telah mencapai 105,98% pada tahap 1 Dan 97,93% pada tahap 2 Untuk pelayanan publik mencapai 45,46% pada tahap 1 Dan 27,79% pada tahap 2 Sedangkan padalansia mencapai 10,8% pada tahap 1 Dan 3,77% pada tahap 2 Wakil Gubernur menyampaikan bahwa target vaksinasi akan terus ditingkatkan Pihaknya juga memberikan arahan kepada Bupati Wali Kota Dan seluruh unsur Forkopimda Provinsi Kabupaten Kota Untuk mendukung pencapaian target vaksinasi Agar dapat tercapai 100% di akhir tahun 2021 ini